Buya Yahya menjawab Saya Syarif dari Tasikmalaya Baik silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Saya itu bingung Dan takut Terus harus Bagaimana Jantung masalah talak Buya Masalah? Masalah talak Ya pertama itu Kalau saya lagi bertengkar dengan istri Istri itu sering mengucapkan Kata pisah Mengajak pisah Nah saya Kasih tahu istri saya tentang hadis Rasulullah Yang tentang Jika seorang istri mudah Mengucapkan kata cerai Tidak akan mencimbul surga Tapi ternyata istri masih Terus saja meminta cerai Terus Kemudian saya mengancam Jika sekali lagi Jika yang kesepuluh kalinya Minta cerai lagi Ya karena saya kabulkan Ternyata Mas terulang Setelah itu Istri saya minta cerai lagi Saya selalu menjawab Ya udah tolong ngurusin Nah itu bagaimana Buya Apakah Sebelum Anda ngomong Untuk saya Kalau seandain sampai 10 kali Kenapa Anda ngomong apa? Jika minta Cerai lagi yang 10 kali Saya kabulkan Saya kabulkan Betul Setelah itu setiap Istri saya minta Pisah Saya selalu menjawab Ya tolong nguruskan Nah saya juga tidak tahu Caranya rujuk Dan apa-apa Nah Yang saya takutkan itu Istri saya udah tidak halal lagi Soalnya udah lebih dari Beberapa kali Kayak gitu Mohon penjelasannya Buya Baik Terima kasih Insya Allah cukup Yang pertama adalah Anda suami Insya Allah suami yang baik Tapi tidak cukup Menjadi suami baik Tapi harus suami yang cerdas Dan faham Bahasa wanita Kalau ada seorang istri Minta cerai Berkali-kali Seharusnya laki-laki itu faham Artinya Hidupnya selama ini Dia tidak nyaman Maka sebetulnya Kalimatnya Kalimat cerai Tapi sebetulnya Maknanya Bang Ayo muat perubahan Abang jangan begitu terus Sifatnya Kalau anda hanya Stop jangan ngomong begitu Tapi kalau anda Belum buat perubahan Dari sisi akhlak Ya gak akan berubah dia Nah ini kadang Laki-laki tidak faham Wanita itu adalah Dikit-dikit minta cerai Sebetulnya bukan cerai Yang diinginkan Yang diinginkan adalah Perubahan Cuma bahasanya terbatas Karena perasaannya lembut Cerai saja Padahal juga Diai gak mau Padahal Kadang Jadi anda sebagai suami Harus faham Hal-hal yang semacam ini Jadi anda harus Buat perubahan Jangan hanya dilarang Dilarang Jangan ngomong cinta cerai lagi Nanti gak turuti loh ya Bukan itu Membuat perubahan Mustahil Seorang wanita Tiba-tiba minta cerai Gak ada sebab Mustahil Aneh banget Nah sebab itu dari mana Dari luar dari diri kita Kan mungkin Kalau gak luar kan kita Ada dua kemungkinan Nah sementara Kita jarang koreksi diri Mana bisa benar rumah tangga Oh gak aman Dikin Nikah juga Suka sama suka Waktu itu Setuju Tiba-tiba kok istri minta cerai Ada apa Masa gak ada masalah Tiba-tiba minta cerai Mungkin ada sebabnya dong Sebabnya apa kita Mungkin kita kurang beduri Mungkin kita kasar Mungkin Mungkin ini Orang cerdas itu Selalu koreksi Dalam diri kita sendiri Baik itu dulu Makanya Kalau seandainya Nanti kita beri solusi Kalau ini gak diberesi Bisa minta cerai lagi Istrinya Ada pun masalah perceraian Ada dua model Perceraian yang pertama Dan perceraian dalam bentuk Taklik Kalau anda menggantungkan Perceraian dengan Sebuah kejadian Lalu kejadian itu terjadi Maka jatuh Misalnya Ya sudah kamu akan Aku cerai Kalau kamu minta cerai Yang ke sepuluh Nah minta sepuluh Jatuh cerai Jadi yang menjadikan Jatuh cerai Takliknya dari anda Ikat perceraian anda Dengan Perbuatan dia Misalnya Seorang suami Berkata pada istrinya Kalau kamu keluar rumah Kamu kok cerai Kalau gak keluar rumah Gak akan tercerai Tapi kalau keluar Cerai Seperti itu Ini makanya Kita perlu dipastikan dulu Waktu anda mengucapkannya Seperti itu Kemudian yang selanjutnya Waktu anda mengacang Ya urusi saja Lah kalau kalimat Urusi saja ya Ya belum cerai Yang urusi Hal paling juga gak berhasil Lah paling gak jadi Bisa saja begitu maksudnya Jadi kalimat urusi saja Bukan sebuah perceraian Jadi boleh cerbati Adalah yang tadi Pertama waktu anda Yang anda ngomong Kalau sudah 10-10 kali Nanti kamu jatuh cerai Maka kalimatnya tadi Jatuh cerai Atau engkau aku cerai Aku kabulkan Anda maksudkan Kabulkan apa Kalau anda Waktu mengatakan Kabulkan yang lain Tapi kalau kabulkan Maksudnya cerai Jatuh cerai Kalaupun begitu Jatuh cerai satu Kalimat setelahnya Jatuh cerai satu Karena waktu anda Mengatakan Kalau sudah kamu Mencerai ke 10 Maka engkau aku cerai Atau aku kabulkan Tapi niat anda mencerai Jatuh cerai satu Kalau cerai satu Selagi masa iddah Anda boleh kembali Tanpa ada akad nikah Baru lagi Tanpa ada saksi Hanya Sebelum berlalu Masa iddah Kalau dia punya Had dan matab syafi'i Tiga kali suci Kalau punya kandungan Sampai melahirkan Seperti itu Jadi seperti itu Kalau anda ingin Rujuk Rujuk saja Akan tapi Anda Jangan Rujuk dulu Kecuali anda sadar Kekurangan anda Sampai istri anda Minta cerai Kalau ternyata Kekurangan yang pada anda Memang yang tidak bisa anda Benai Maka jangan lanjutkan Misalnya apa Mohon maaf Anda kulitnya putih Bersih Iya kan Tataunya istri anda Minta Bang karena kulitmu bersih Saya minta cerai aja deh Nanti gak bisa begitu Ibaratnya Saya gak mau balik Kalau cerita sebaliknya Gak enak nanti Anggap saja Kalau istri anda Menuntut yang anda Tidak bisa memenuhi Maka gak perlu rujuk kembali Misalnya hidung anda Sudah begitu Istri anda minta yang lain Kan aneh Bang gara-gara hidung Begitu cerai sajalah saya Tapi kalau karena abang Karena kasar Anda masih bisa Merubah kekasaran anda Abang gak peduli Urusan menafakah Anda bisa perhatikan Urusan menafakah Anda kurang Peduli kepada saya Anda bisa peduli Jadi ini loh Kalau mau rujuk Selesaikan dulu Apa sih Yang menjadi Disebab sang istri Minta cerai Kalau anda memang Tidak bisa memenuhinya Ya percuma nanti Minta lagi cerai Jadi pastikan bahwa Anda akan rujuk Permasalahnya Akan sudah diselesaikan dulu Sebelum rujuk Aneh banget Gara-gara suaminya rambutnya Keriting Atau rambutnya lurus Habis cerai rujuk Ya tetap lurus Rambutnya Atau keriting Gak berubah Jadi selesaikan dulu Permasalahannya Baru rujuk Nah ini yang banyak Orang rujuk Ini cerai lagi Orang rujuk cerai lagi Kenapa Cerainya adalah Tergoboh-goboh Rujuknya tergoboh-goboh Gak menyelesaikan masalah Sementara ada di dalam Islam itu Tentang perceraian Itu adalah untuk belajar Adapun anda membawa hadis Tidak mencium bau neraka Dan sebagainya Belum tentu yang benar Anda Bisa saja Istri sudah layak Minta cerai Karena kita tidak peduli Dengan dia Makanya jangan membawa hadis Gampang-gampang Koreksi diri Orang istri boleh Kok minta cerai Kalau apa Suami adalah Banyak melakukan Melakukan dosa besar Fasek Atau suami adalah Tidak merinafakah Atau suami menempeleng Itu kan boleh Jangan hanya membawa hadis Masuk neraka Tidak nyumbuk neraka Sementara jangan-jangan Kita yang salah Jadi hati-hati Jangan gampang membawa hadis Jangan-jangan Dia memang layak Minta cerai Kalau kita pernah memukul Seorang suami memukul wanita Tidak dikutuk kok dia Karena apa Suaminya memukul wanita Bukan Kalau main pukul Main tinju sana Bukan istri Dipukulin Bahkan sebagian mengatakan Dicaci sudah boleh Kok minta cerai Kampang wanita bukan untuk dicaci Tapi untuk disanjung Jadi Jangan gampang membawa hadis Ada sebagian orang Bawa hadis Seenaknya untuk dirinya sendiri Tapi anda orang baik InsyaAllah Anda baik Istri anda baik Hanya salah faham saja Semoga setelah ini adalah Damai Bahagia di dunia Dan di akhirat Allah Alhamdulillah Bisa